halo halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi Oke di video kali ini saya akan review addon lagi yaitu addon CC1 9212 punya MNA bituring KI dan disini addon basicnya original dari addon ini yaitu PKI terus dikanibal atau digabungin sama mesh KI lainnya seperti CC2103 itu digabungi semua dalam dalam satu addon ini jadi sehingga addon ini makin mantul ya teman-teman dan disini ada berbagai varian lokomotif dari perumka loko panah dan loko KI yang baru cuman yang ini ya yang kedua loko ini eh kedua loko ini pas rilis pertama kali dan semenjak ada ganti loko buka yang baru muncullah satu addon lagi yang ini nih nah ini nah dan ini untuk scriptnya untuk scriptnya ini dalam tiga addon ini sama semuanya teman-teman sama semua jadi dalam satu ini menggunakan HTML bukan GS ya nanti kedepannya ada update script GS yang teman-teman jadi itu aja nanti kita review lagi lagi yang untuk pekerja update nya kali ini yang versi yang HTML ya teman-teman yang pekerja HTML nya kalau nah kita kan lihat-lihat untuk adonnya nih sangat detail kali ini sangat detail sekali untuk keadonnya ya ini basicnya Khi ya memang saya kalau ada surat cukup itu ada teman-teman saya ini bedesan ya kalau ngomongnya pasak lebar kayak gini nah nah disini ada decletnya itu beda ya teman-teman decletnya beda sama yang loko panah loko panah itu cek pet-cek platnya itu warna oren ya tidak hanya perumka itu agak warna kehituman ya untuk plat untuk mes luatnya untuk mes platnya itu itu punya MNA sendiri ya dan ini juga timbul ya teman-teman tuh timbul tuh kalian bisa lihat tuh timbul ya untuk platnya dan juga tuh corongnya ini corongnya punya Mas Nabil sendiri ya Mas Nabil sendiri yang punya untuk mes corongnya atau platnya itu punya Mas Nabil tuh teman untuk buginya untuk buginya itu beda ya teman-teman untuk buginya ini untuk versi perumka itu warna hitam dan yang untuk untuk yang versi logo panah dan logo kaya baru itu beda ya teman-teman tuh kalian bisa lihat perbedaannya ini sama ya ini sama ya teman-teman untuk skin buginya untuk yang versi perumka itu beda ya beda warna maksudnya Oke kita akan lihat untuk fitur dari addon ini seperti apa untuk fitur-fitur dari addon ini mari kita simak videonya Oke langsung aja ke kita pilih yang perumka dia Oke pilih kita pilih yang perumka sama semua sih ini untuk script scriptnya untuk addon ini nah di sini ada tulisan MNA cc219212 jatema script koto temporary script ya dan disini enggak ada gambarnya ya karena di Android itu ya biasalah ini nggak bisa di katik ya jadi udah dibudah berusaha ya jadinya gini dan disini tulisan script html ini untuk hanya ini hanya untuk sementara saja update terbaru dengan match MNA menggunakan script gs tidak menggunakan html lagi nanti kita review lagi yang untuk patch update-nya nanti ya oke lanjut yang kes yang disini terus ada tiga pilihan ada yang short hood long hood dan bodi dari sini kita akan lihat untuk short hoodnya nah ini muncul yang masinisnya ya munculnya masinisnya dan ini untuk tralisnya untuk tralisnya nih untuk perumka saja ya untuk yang loko panah dan loko kaya baru itu tidak ada ya mengikuti zaman sekarang tuh nah ini yang perumka ya mantep ini perumka skinnya atau patah-patah saya tutup lampu Corona yang semboyan 21 semboyan 20 ya maaf nah tuh ya warnanya ini lumayan lumayan ya lumayan terang ya tuh nih keren banget nih untuk lampu ini lampu semboyanya ya tuh lampu semboyan yang keren ya teman-teman mati ya tuh tuh bisa dimainan tuh tuh bisa dimainin tuh ya mantep berasa kayak pakai ke lagi bisa dimainin tuh ya sutru bukito trububis itu mantep ya mantep deh tulisnya terus yang semboyan 21 kiri kanan sudah muncul sama ya udah muncul semua terus yang low-wood juga sama aja terus yang lampu untuk bodinya untuk bagian bodinya nih lampunya nyala lampu kabin kita akan lihat lampu kabinnya apa-apa ya seperti ini untuk lampu eh lampu ya lampu kabinnya agak terang banget nih agak terang banget ini untuk lampu kabinnya cuman untuk pas matinya itu ya seperti ini ya tapi pas nyala itu terang banget gila nih ya gitulah untuk rantai depan kita lihat untuk rantai depannya nah rantai depannya ini begini ya tapi cuman ini ada baginya ada baginya nih ketika lampu kabinnya keadaan nyala terus terhadanya ini kayak gini itu otomatis dikabinnya hilang jadi solusinya itu kabinnya untuk rantainya dikembalikan terus lampu kabinnya nah nyalah gitu ya nyalah lagi tuh jadi kalau mau menggunakan rantai depan itu harus lampu kabinnya itu dihatikan sebelum di jangan dinyalakan dulu gitu teman-teman Oke untuk yang perum kasa ini seperti ini Coba kita lihat yang bagian logo kaya yang baru ya untuk kalau panas sama aja sih sebab kita akan mau ngilangin dulu nah kita jangan supaya seperti ini nah nah disini sama aja ya teman-teman ini sama aja cuman yang ini itu kayak gini tuh kalian bisa lihat tuh lampu kampunya tuh kayak gini tuh ya cuma seperti ini tuh ya gitu teman-teman yang logo kalari yang baru tuh yang logo panah ya yang logo panahnya sama aja sih lagi untuk script scriptnya tuh jadi sama aja ya tuh jadinya tuh itu bedanya untuk yang perumka sama logo panah itu lampu sembahyanya seperti ini cuman yang bedanya tuh lampu buat yang logo logo kaya baru jadinya beda ya untuk lampu kayaknya ini gitu ya teman-teman tuh nah agak begini ya mantapnya ini untuk lampu koronnya nih cocok buat dinasan dinasan malam ya Nah mantap ya nih untuk lokomotif jacetongong 192 12 Cipinang ini lokomotif hopper saya ya ini mantap tuh corong klaksonnya udah klak udah khas banget sama eh udah khas sama apa namanya yang didifrek dan untuk semuanya 35 nya untuk semuanya 35 nya khas dari awal dari awal juga udah keren udah sangat banget apalagi yang loko panah loko panah juga agak serak-serak dikit terus yang udah yang versi eh PA 2021 ya kalau salah eh 2018-2018-2018 udah satu-satu yang sangat lupa deh hari 2020 nih yang loko kaya yang baru ya tuh ya mantap ya terus untuk tetapnya beda yaitu tuh skin atapnya keren ya untuk skin atapnya beda-beda ya terus untuk bodinya keren ya untuk bodinya mantap Oh ya untuk untuk status adon ini power ya teman-teman teman-teman jadi kalau mau beli adon ini silahkan hubungi kreator tetapi untuk saat ini eh penjualan adon ini expired teman-teman nanti masa mas nabil akan open lagi tapi nggak tahu dah untuk opennya kapan jadi kalian tunggu aja mas nabilnya open jadi kalian langsung beli untuk harganya Rp50.000 untuk 3 adon ini jadi satu pak adon ini satu pak adon itu ada tiga seperti ini ya ada tiga jadinya ketika kalian pas beli nanti ada ada tiga jenis loko nya yang berbeda alibri ya seperti ini tuh ya Cuman nyutup yang loko kaya baru itu masih ada 75k yang eh ulang tahunnya kaya yang ke-75 ya gitu ini udah mantap banget Cian dan teman-teman Oke untuk review adon ini cukup sampai sini jika kalian suka video ini silakan di-like kalau nggak supaya di diserahkan nggak papa kita akan bertemu lagi di vidi next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke semuanya salam hobi support selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati